Sebanyak 30 orang pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Singingi, IKKS Kecamatan Tualang resmi dilantik oleh PLT Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Prosesi pelantikan IKKS berlangsung di Gor Tualang yang turut disaksikan langsung oleh Bupati Siag Alfedri dan terpilih sebagai Ketua IKKS Kecamatan Tualang periode 2022-2026 yakni Ponisman. Di awal sembutannya Bupati Siag Alfedri mengucapkan selamat datang kepada PLT Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi bersama rombongan ke Kabupaten Siag. Hal ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus melantik pengurus IKKS Kecamatan Tualang periode 2022-2026. Alfedri berharap kepada seluruh pengurus IKKS agar semakin solid dan kompang serta meningkatkan kebersamaan sebagai organisasi peguyuban. Sukaminoh Lurido, malam hari ini kita bisa berseterohim bersama Pak Bupati Kuantan Sing, beserta seluruh rombongan. Ini memang acara istimewa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Bupati. Cantik sungguh sepohon selasih. Tumbuhnya indah mehiasi rumah. Dengan Pak Bupati Kuantan Sing, malam hari ini kita bisa berseterohim. Orangnya ganteng, bijaksana dan ramah tamah. Selamat datang Pak Bupati di Kecamatan Tualang, Kota Industri. Kalau diperani kami sebut Kota Industri, kalau di siap Kota Istana. Dengan ibu dan dengan rombongan, semoga selamat di sini berkenan dan menyenangkan. Dan tentu malam hari ini sudah banyak berikan wejangan-wejangan. Arah-arahan kepada saudara kita warga si asal Puan Sing, terkhusus kepada pengurus IKKS Kecamatan Tualang yang baru saja dipukuhkan. Tentu atas ramah pemerintah Udansia, kami mengucapkan taniah, mengucapkan selamat kepada sesuatu kami, ya Pak Ponisman. Dan semua saja yang hari ini dikubuhkan, selamat kita semua di sini mendoakan. Dan semoga Bapak Ibu, ya Bapak Monde-Monde, diberikan kesehatan, kemudahan, kelapangan untuk menjalankan amanah. Yang telah dipercayakan oleh saudara-saudara kita asal Puan Sing, ya membawa misi bagaimana IKKS ini bisa lebih baik, bisa lebih solid, bisa lebih kompak. Bisa membuat suatu program-program yang diminta oleh Pak Bupati Puan Sing tadi. Dan mudah-mudahan bisa menjalankan amanah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Al-Fedri berharap kepada seluruh pengurus IKKS agar semakin solid dan kompak, serta meningkatkan kebersamaan. Sebagai organisasi paguyuban. Sementara itu, PLT Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengucapkan apresiasi dan terima kasih, karena telah menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kuantan Sing di Kabupaten Siak. Selain itu, PLT Bupati Kabupaten Kuantan Singingi menghimbau kepada pengurus IKKS Kecamatan Tualang, agar semakin kompak dan solid, serta mendukung dan membantu program-program pemerintah Kabupaten Siak. Pada kesempatan pertama, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus IKKS Tualang yang mengurusi hampir 2.500 kepala keluarga yang ada di Kecamatan Tualang ini. Kami menitipkan seluruh warga Kuantan Singingi yang ada di Kecamatan Tualang agar memantau kondisi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan yang perlu dipantau dari waktu ke waktu untuk selalu diawasi persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan masyarakat kita walaupun mereka sudah berKTP Kabupaten Siak. Oleh karenanya, sebagai warga asal Kuantan Singingi, saya mengajak seluruhnya agar sami'na wa ta'na ikuti segala arahan Pak Bupati Al-Fedri. Kita bersama beliau, bantu beliau, orang Kuantan Sing, harus menjadi contoh tauladan di perantauan. Ikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tim Liputan mengabarkan.